Intro Saya akan menanggapi video berikut ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman tentang sejarah Islam terutama menimbulkan kecurigaan dan tuduhan terhadap tokoh-tokoh besar kaum muslimin dan umumnya para sahabat Nabi Ridwan Allah Alim Jami'an Ketika Nabi Muhammad wafat, jenazahnya belum dimakamkan ada dua sohabat yang dulu bersahabat erat kemudian berusaha menghunus pedang untuk saling tebas satu sama lain hari ini berusaha disembunyikan sejarah ini ditulis oleh Imam Asyuti dalam tarikhul hulafa ditulis oleh tarikh Al-Tabari yang berperang ini namanya Sa'ad bin Ubadah dan Saidina Umar sudah saling menghunus pedang mengapa mereka mau ribut? berebut untuk menjadi penggantinya Nabi Muhammad lalu kemudian diambil jalan tengah Saidina Abu Bakar yang sedang merawat jenazahnya kanjeng Nabi ini kemudian dipanggil Abu Bakar kamu harus datang dua orang ini sudah membawa pasukannya masing-masing kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang tadinya damai berhadapan-hadapan untuk saling berperang membela pimpinannya masing-masing Saidina Umar mengatakan saya yang harus menjadi pengganti Nabi karena saya satu suku dengan Nabi dari suku Quraish lalu kemudian Sa'ad bin Ubadah bilang saya lah penggantinya karena saya tokoh pribumi nah peperangan itu kemudian diambil jalan tengah oleh para sahabat oke kita tunjuk Saidina Abu Bakar sebagai pemimpin sebagai jalan tengah dari apa yang dipaparkan dalam video tersebut paling tidak ada tiga gambaran negatif yang pertama bahwa ulama kaum muslimin itu sengaja menutupi sebagian sejarah kelam umat Islam yang kedua gambaran bahwa para sahabat Nabi khususnya Saidina Umar bin Khattab dan Saidina Sa'ad bin Ubadah itu begitu ambisius dan sangat rakus terhadap kekuasaan yang ketiga bahwa para sahabat itu digambarkan sampai mau berperang hanya urusan rebutan kekuasaan atau masalah politik apakah benar demikian tentang riwayat kewafatan Rasul S.A.W dan sampai kemudian diangkatnya Saidina Abu Bakar sebagai khalifat Rasulullah pengganti beliau itu dimuat dalam semua kitab sejarah dan tidak ada yang ditutup-tutupi di situ kita sudah sering mendengarnya khususnya bagi para asatid apalagi para pencipta sejarah saya langsung melacak ke dalam tarikh At-Tobari apa yang disampaikan oleh beliau ternyata saya tidak dapati kisah tersebut saya juga membuka dalam tarikh Al-Khulafa Al-Imam As-Suyuti hanya sayang ketika saya cari saya hanya mendapatkan versi terjemahan karena ternyata kita versi Arabnya pernah saya hadiahkan kepada seorang ustad dan saya lupa membelinya lagi tetapi kemudian juga saya cek dalam versi Maktabah Shamilah dan tidak ada riwayat sebagaimana yang disampaikan oleh beliau saya juga mengecek di Hayatus Sohabah saya mengecek dalam sirah Nabawiyah Ibn Hisham saya mengeceknya dalam tarikh Al-Kabir siapa tahu ada terselip di situ karya Al-Imam Al-Bukhari kemudian saya mengecek dalam Bidayah Wahniyah Hayah karya Al-Imam Ibn Khasir saya juga mengecek langsung kepada induk sirah Nabawiyah dalam Islam yaitu sirah Nabawiyah Ibn Hisham dan berbagai macam kitab-kitab yang lainnya dan saya tidak mendapatkan riwayat seperti itu jika tuduhannya ulama umat Islam menyembunyikan sebagian fakta sejarah ini sungguh tuduhan yang tidak berdasar karena justru faktanya ulama-ulama kita itu sangat jujur kalau urusan ilmiah bahkan hal yang kira-kira dalam tanda kutip menjatuhkan Islam itu dari mana kira-kira musuh Islam mendapatkannya kecuali dari tulisan-tulisan ulama-ulama kita karena ulama kita itu menyampaikan jujur apa adanya yang kedua tuduhan bahwa para sohabat seakan-akan begitu ambius terhadap kekuasaan justru fakta sebaliknya yang kita dapatkan dalam sejarah yang terjadi para sohabat itu bukan saling menghundus pedang di medan perang yang terjadi justru mereka berkumpul di Sakifah Bani Sa'diyah yaitu semacam gedung parlemen disitu mereka berdiskusi dan saling lempar argumentasi yang terjadi bahkan bukan Sedina Umar yang ingin merebut kekuasaan beliau justru kala itu mendatangi beberapa pihak untuk disodorkan menjadi pemimpin umat Islam dalam riwayat yang pertama kali beliau datangi adalah Abu Ubaidah diminta agar bersedia di bayi ah menjadi khalifah tapi lihat apa jawab Abu Ubaidah wahai Umar sejak kau masuk Islam aku tidak pernah melihat engkau tergelincir kecuali hari ini bagaimana mungkin engkau hendak menyodorkanku sedangkan di tengah-tengah kita masih ada Abu Bakar Siddiq dan kemudian Sedina Umar mendatangi Sedina Abu Bakar Siddiq meminta hadir di forum diskusi itu forum diskusi bukan medan tempur namun lihat justru Abu Bakar kala itu beliau menyampaikan argumennya bahwa yang berhak untuk memegang tampuk pemerintahan adalah orang-orang Quraish yaitu maksudnya para sahabat muhajirin dan beliau justru kala itu mengatakan ini Umar ini Abu Ubaidah pilih dari salah satunya untuk menjadi pemimpin kalian Umar justru menolak beliau mengatakan tidak wahai Abu Bakar tidak boleh ada orang yang mendohli dirimu lalu Umar kemudian mendorong Abu Bakar untuk bersedia diangkat menjadi khalifah itu keadaan Sedina Umar bin Khattab yang beliau justru menyodorkan orang lain lalu bagaimana dengan sahabat Sa'ad bin Ubadah beliau kala itu sedang sakit yang menyarankan beliau untuk segera menjadi pemimpin kala itu adalah sahabat Khubab bin Mundir dan beliau tidak banyak bicara karena sedang sakit ketika diskusi dan debat sangat panas itu sahabat kemudian sampai pada kesepakatan tidak ada setetes pun darah yang mengalir benar terjadi perdebatan di kalangan mereka tapi ini wajar karena mereka harus memikirkan nasib umat Islam ke depannya mereka butuhkan pemerintahan untuk menaungi dari musuh-musuh yang setiap saat bisa merongrong selamat menikmati